Tiga petani yang dikabarkan tersambar petir di Kabupaten Indramayu meninggal dunia, dua di antaranya yang awalnya dikabarkan pingsan, diketahui meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Lokasi petani tersambar petir itu diketahui terjadi di Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Kamis, 4 Mei 2023, Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar melalui Kapolsek Lelea, AKPHM Saidin mengatakan, semuanya meninggal dunia karena mengalami luka bakar akibat tersambar petir, AKPHM. Saidin menjelaskan, sekitar pukul 11 WIB, saat para petani sedang melakukan aktivitas panen tiba-tiba hujan deras turun, para petani pun saat itu berhamburan untuk mencari tempat berteduh, termasuk ketiga petani tersebut. Ketika ketiganya berada di Tanggul Kali, mereka tiba-tiba tersambar petir. Rekan petani lainnya saat itu langsung memberikan pertolongan, mereka membawa korban ke klinik Centra Medica Langut Indramayu. Hanya saja, ketiga korban kini dinyatakan meninggal dunia, tim medis juga menemukan luka bakar pada bagian dada, perut sebelah kanan, paha, dan lutut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tiga petani yang dikabarkan tersambar petir di Kabupaten Indramayu meninggal dunia.